Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman kembali lagi berjumpa di channel kelas desain oke pada video kali ini kita akan belajar trik lagi tentang AutoCAD ya tentang AutoCAD semoga tutorial AutoCAD yang pernah saya jelaskan dapat teman-teman pahami dan teman-teman bisa melihat beberapa tutorial yang ada di deskripsi video terkait untuk trik-trik AutoCAD Oke di video kali ini saya akan ajarkan Bagaimana cara membuat pengelompokan layar di AutoCAD sendiri ya jadi disini saya punya setidak kasus teman-teman mungkin biasanya ya misalnya layar-layarnya nanti kita akan kelompokan misalnya disini ada banyak sekali layer nanti kita akan kelompokan misalnya ada yang layar struktur kemudian ada layar arsitek ada air mekanikal ya MP nya dan yang lain sebagainya kemudian misalnya ada 3D modeling seperti itu kita kita akan membuat pengelompokan layarnya sendiri Oke disini saya akan coba contohkan ya di sini ada beberapa layer dan disini sudah masih layarnya masih tergabung semuanya mulai dari apa namanya layar struktur kemudian layar me-nya kemudian layar arsiteknya nah sekarang kita akan menggabungkan ya kita akan menggabungkan apa maksudnya kita akan kelompokan masing-masing setiap itemnya masing-masing Oke saya akan coba buka dokumen baru kita akan membuat layar di awal ya pertama kita ke layar properties teman-teman disini ya kita ke layar properties ini setelah terbuka sudah terbuka layar properties nya untuk membuat pengelompokan layar teman-teman disini ada al user layer ya ada untuk tampilan keseluruhan layar itu sendiri Nah sekarang kita akan kelompokan nah disini teman-teman ada new group ya di sini ada grup jadi nanti layarnya kita akan grupkan masing-masing sesuai itemnya ya nanti kita akan buat satu layar misalnya grup arsitektur kemudian grup struktur ya kemudian grup mekanikal kemudian grup misalnya 3D modeling yang lain sebagainya Oke caranya kita bikin nah teman-teman tinggal klik ini ya grup filter kita buat seperti ini ya ini ada grupnya misalnya sini adalah arsitektur ya nah arsitektur arsitektur Oke nah teman-teman tinggal isi disini layar arsitekturnya apa saja disini masih kosong tidak ada sama sekali layar yang muncul tinggal kita tambahkan layar arsitekturnya layar apa kalau misalnya tampak ya misalkan misalnya sini tampak ya misalnya garis garis centerline oke senter lain kemudian layar yang kedua tinggal kita bikin kita tambahkan ya melayar baru kemudian kita tutup dulu kita tutup dulu kita kembali kita ke sini air arsitektur yang kita tambah ya kemudian yang kedua misalnya notasi notasi pintu dan sendelah oke oke kita bisa tambahkan lagi misalnya garis indik eh garis indik maka di layar arsitektur itu sudah ada misalnya ada seperti ini contoh saja ini hanya sekedar contoh teman-teman nanti teman-teman tinggal atur ya misalnya warna warna colornya apa ini bebas kita teman-teman bisa tentukan sendiri kemudian jenis garis yang digunakan tinggal tentukan disini disini ada color misalnya kita mau color 8 kemudian jenis garisnya kita tinggal out misalnya senter ya misalnya senter kemudian kita klik senter kemudian lainnya misalnya 0,05 dan seterusnya seperti itu teman-teman tinggal atur setting warnanya sesuai dengan seleranya masing-masing oke nah ini ada di layar arsitektur teman-teman layar arsitektur ketika saya tutup seperti ini kita lihat dulu maka disini semua muncul alias yang terlaik dari sini dan notasi kita kembali nah sekarang kita ke buat layar grup yang kedua ini adalah grup arsitektur kemudian grup yang kedua adalah grup struktur struktur oke nah seperti teman-teman tinggal tambahkan layar lagi misalnya sih ada layar kolom eh kolom Oke dari name namanya kolom Oke kita tambahkan lagi layar nah kita tambahkan lagi layar yang selanjutnya kayak slow air slow ya ada yang selanjutnya yang kemudian balok misalnya ya balok oke nah ini sudah ada eh nah ini di layar struktur jadi teman-teman misalnya ketika mau kembali ke arsitektur tinggal kita klik arsitektur misalnya mau masuk layar struktur tinggal masuk ke layar struktur ya seperti itu nah grup yang selanjutnya teman-teman tinggal bikin misalnya disini ada kita tambahkan lagi grup misalnya layar kurut me ya MN ya teman-teman tinggal ini apa pelambing instalasi 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 misalnya ya ini klik kanan rennen kita tambahkan lagi oke ini kita arsitektur misalnya disini instalasi tinggal instalasi komoden kita kita tambahkan lagi apa saja ya kita tambahkan lagi misalnya sini kaya titik lampu atau apa saja ya kita tambahkan lagi saya ngeplah seperti ini ada ya oke nah disini sudah ada tiga kelompok eh sudah ada ada tiga grup ada grup arsitektur kemudian ada grup ME kemudian ada grup struktur ya dan seterusnya kita tambahkan lagi misalnya satu lagi misalnya ke-2 kita tambahkan grup bisa disini 3D modelingnya ya di sini di sini kita tambahkan layarnya dinding tiga dimensi oke ini kita tambahkan kita tambahkan pindah ya harus ditutup ya kalau membuka kembali Oke kita tambah kemudian misalnya sini pusen 3D teman-teman tinggal tambahkan pintu hanya ya itu 3D kemudian atap tiga dimensi kemudian pantai 3D oke dan seterusnya seperti itu nah disini sudah ada kelompok-kelompoknya ya tinggal teman-teman tinggal pilih misalnya ingin mengaktifkan layar 3D modeling tinggal kita pilih 3D modeling dan close maka disini yang keluar adalah 3D modeling seperti itu kemudian misalnya saya mau munculkan layar arsitektur to saja kita arahkan ke sini kemudian tidak close nah disini sudah keluar arsitekturnya begitu seterusnya misalnya kita ke layar struktur kita klik layar struktur seperti ini kita close kemudian kita cek di sini maka ini semua keluar oke seperti itu kemudian misalnya kita ingin munculkan semua teman-teman tinggal pilih sini ada alius layar tinggal kita klik disini maka disini akan keluar semua air layarnya seperti itu oke disini semua sudah keluar layarnya ya yang kita sudah bikin tadi kemudian jika grup-grup tertentu yang kita mau keluarkan tinggal pilih ini kemudian ini misalnya ML atau struktur yang lain sebagainya seperti itu oke saya kira teman-teman dapat memahami sampai disini ya itu adalah trik untuk membuat grup layar nah seperti itu oke saya kira cukup untuk materi kita kali ini jika ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis di kolom komentar dan bisa juga dilihat beberapa tutorial nanti di deskripsi video ya itu semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati